hai 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 mbak pergi ya Waalaikumsum Oke lanjut lagi ya geng 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 kita lanjut lagi ke malam ini gua mau night light sama Om Nur terus sama yang Bang Syawal terus sama siapa lagi Om Jack Diki dan lain-lain sama Om Iwan juga Bismillahirrohmanirrohim 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 Allah 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 wa ta'ila bila ilahi ilazim malam ini gua coba untuk nge-vlog sendiri kali ya kita coba-coba supaya enggak ketergantungan sama Ones dan yang lain-lain so jadi kenapa gua seneng banget night ride yang pertama alesannya itu karena memang udaranya dingin enggak panas terus yang kedua jalanan juga enggak terlalu rame macet tuh jarang gitu makanya gua lebih milih untuk night ride dibanding sun mori cuma ya tiap orang kan beda-beda seleranya ada yang suka sun mori ada yang suka touring ada yang suka night ride nah buat gua yang bapak anak tiga lebih suka night ride beginilah resikonya itu itu begal kali ya kalau malem-malem ya semoga memang aman-aman terus lah Wah bensin abis lagi kita lewat mana ya kayaknya sih malam ini bakal seru karena emang rame juga sih farewellnya Om Nur yang akan pindah tugas ke Surabaya sampai berjumpa lagi Om Nur Insya Allah nanti kita dipertemukan lagi di riding-riding selanjutnya ya Om atau gua yang ke Surabaya gitu nah ngomong-ngomong masalah Om Nur Om Nur itu salah salah satu orang yang menurut gua ya menurut gua itu sefrekuensi sama gua gitu karena gua orangnya introvert yang bener nah Om Nur itu tuh bisa ngimbangin gitulah boong gitu rame orangnya gitu yang bener karena gua nggak bisa sembarangan apa ya sembarangan SKSD juga sama orang gitu karena gua takut orang itu nilai gue adih ini orang so kenal banget so asik gitu makanya kadang-kadang gua tuh kalau misalnya diajak orang itu bukannya mau sombong atau gimana gua takut Guanya aja nggak masuk karena gua orangnya introvert gitu jadi ya maklumin aja maaf-maaf aja kalau Om Nur ini nih tipikal orangnya yang apa ya rame seru gitu jadi disaat gua itu bingung mau ngomong apa tuh Om Nur itu selalu nimpalin terus nah orang yang kayak gitu itu susah menurut gua dicari jadi macem-macem sih sebenernya di grup WhatsApp gue ini ada yang pendiem ada yang orangnya tuh rame tuh kayak honest orangnya rame gitu jadi saling melengkapi aja lah tapi memang apa ya orangnya ya ramah-ramah semua humble nggak ada yang sok-sokan mentang-mentang naik muge kayak gimana gitu enggak lah kita mah anaknya santai nggak ada sombong-sombong buat apa sih sombong memang apa sih yang mau disombongin ya enggak baru pakai muge udah songong ya elah anak muge karbitan kalau kayak gitu gue nyebutnya cuma memang gua tipikal orangnya tuh nggak suka nyenggol-nyenggol sih kalau menurut gua ya apa ya nyenggol orang itu nggak penting togo dikasih makan sama dia juga enggak dikasih duit juga enggak gitu jadi kalau orang mau nyenggol gua mah nyenggol aja gua selalu welcome open sama orang yang nyenggol gua oke oke nah aneh gimana nih kalau misalnya gua nge-vlog kayak gini pada seneng-seneng nggak nih orang-orang penonton YouTube gua gua nggak akan ngomongin guys 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 lah pokoknya gitu gimana kalian seneng nggak kalau misalnya gua nge-vlognya tuh ngomong aku sendiri kayak gini kayak orang bego gitu ya mudah-mudahan lah seneng ya Insyaallah ya gua ngobrolinnya sambil ngomongin orang lah di sini ini ibu-ibu jilbab gitu terus siapa lagi Oh yang ada di Transjakarta dan lain-lain dan yang semuanya lah pokoknya bentar gua berarti ngisi bensin dulu ini motor yang paling susah udah di netralin tapi kalau udah mati itu gampang netralnya Gengs gua manggilnya Gengs aja Gengs Oke kita isi berapa ya Aduh mata gua kelilipan Oh iya sorry sorry bengong malah ah ya beginilah Jakarta ya back with me again Hai kau sorry sini orang lewat sini lagi oke kosong let's go Oh iya balik lagi jadi menurut kalian nih cocok nggak gua kalau misalnya vlogging kayak gini ngomong sendiri kayak orang bego secara gua anak bapak eh anak bapak tiga bapak anak tiga gitu kan kayak orang bego ngobrol begini entah apa yang diobrolin aduh macet eh oke macet tapi gua nggak takut karena ini BMW anti-overheat-overheat saya dipikir-pikir gua udah dua mingguan lebih ya enggak enggak upload video emang enggak banyak sih yang nanya tapi ada aja gitu Bang kapan upload Bang wis berasa-berasa gimana gitu orang nungguin video gua tapi gua enggak start sindrom sih karena basicnya emang gua itu hobi aja ini pengen-pengen nyalurin apa ya bukan nyalurin sih pengen punya kegiatan yang positif aja gitu karena bini gua empet ngeliat gua itu tuh kegiatannya itu cuma di rumah aja ngopi ngerokok dapet duit gitu aja sombong amat ya tapi ya emang begitulah wah ini kampus gua nih yang dulu nih Trisakti jurusan hukum angkatan 2004 berasa keren banget gua dulu disini Oke lanjut lagi tadi udah ngomongin Omnur kan terus ngomongin nitride gua bingung lagi nih kita ngebahas apa lagi nih Oh kita bahas tentang motor aja lah ya motor motor H2 H2 yang kata orang keren itu Iya jadi gua dulu tuh punya motor H2 ya gua anggapnya udah full spek lah kita ceritain tentang kenapa gua jualnya dulu ya motor itu gua jual karena memang sebenarnya modifannya itu sisa sok depan FGR 300 terus apa kali per waktu itu gue masanya sih GP4RR gitu karena kebetulan waktu itu gua makanya itu kali per apa gitu yang harganya tuh 44 juta sebenarnya cuma gua mau ganti yang GP4RR gitu terus gua beli juga eh eh clutch lever yang Brembo GP terus FGR 300 terus kali per GP4RR jadi intinya tuh ya gua singkat gua udah mesen gua udah gua udah apa lah lunasin sekitar berapa ya 300-400 juta gitu dan ternyata gua tungguin barang gua tuh nggak dateng-dateng gitu jadinya gua keselnya itu ke motor itu akhirnya motornya tuh gua jual gitu karena gua gua ngerasa tuh apa ya eh kepuasa gua muasin diri itu dari modif modif mobil motor bukannya gua mau dianggap head on atau butuh pengakuan enggak jadi manusia tuh agak unik gitu orang kan ada yang namanya nyari kepuasan itu di misalnya nih kalau misalnya masih bujangan apa gua oh pergi ke tempat dugem tempat pijat spa ngerum gitu kan atau misalnya belanja barang-barang mewah gitu terus atau mungkin beli supercar gitu nah kalau gua tuh enggak gua tuh agak uniknya itu gua lebih seneng modif kendaraan gua mas apa ya pol polan gitu jadi meskipun duit yang keluar itu udah lebih dari harga motornya gitu nah kayaknya puas aja gitu nah makanya gua emang seneng modif tuh ya karena nyari kepuasan ke diri gua pribadi kayak gitu gitu ya mungkin sebagian orang bilangnya kan ah ngapain lu modif motor lubang sampai sebegitunya tetap aja motor iya bener cuma ya kan tiap orang tuh beda-beda gitu memuaskan hasrat dia diri dia gitu ya gua tipikal orang yang seperti itu gua modif motor gitu daripada gua lari ke tempat yang ya tarol lah gua apa punya punya jadi sugar daddy gitu kan ya ngapain gua jadi sugar daddy ngabisin duit iya cuma dapet yang begitu-begitu aja gitu nah menurut gua tuh it's not worth it gitu worth it ya worth it menurut gua ya modif motor atau modif mobil makanya kalo misalnya lu pada lihat tuh motor atau mobil gua tuh selalu gua sih nyebutnya full spek lah ya modif mentok gitu gua paling gak seneng kalo misalnya dibilang tuh head on head on serius seriusly gua gak suka dibilang head on gitu karena menurut gua gua modif itu untuk diri gua sendiri dan enggak butuh pengakuan ya mungkin sedikit butuh pengakuan tapi enggak yang sebegitunya lagi sampai dibilang apa dipuji-puji orang gitu enggak lah gitu karena dengan pujian gua nggak bisa dapet duit juga gua juga nggak bisa dapet apa ya ya dapet duit lah intinya dari situ gitu jadi percuma juga orang Muji gitu balik lagi ke H2 ya jadi intinya tuh begitulah gua jual H2 karena barang-barang part modif yang gua pesen itu pada nggak dateng semua gitu jadi akhirnya gua kecewa gua luapin dengan cara ya gua jual motor H2 gua motor H2 gua itu satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu nya H2 yang pakai tanki aluminium gitu terus satu-satu nya H2 yang Pakai Undercool Terus Satu-satunya H2 yang Framenya itu Gue Gue stikerin sebenernya itu Bukan gue cet, gue stikerin warna hitam Dan satu-satunya Yang Printingnya model sebenernya itu Kayak LBWK Liberty Walk, gue nirunya itu Jadi kayak Apa? Kayak pesawat tempur Tapi ya Begitulah selera gue modif Ada yang seneng, ada yang enggak Ya kita gak bisa muasin Setiap orang sih, karena seleranya Beda-beda Setelah itu, akhirnya itu motor gue Jual Yang beli itu Pasha Fahmi, kalau gak salah ya Pasha Si Pasha yang beli Habis dari Pasha, di buyback Lagi sama Bang Dayat Dari Bang Dayat Dibeli sama Bang Agung Di Palembang Akhirnya balik lagi Ke Kota Halaman itu Motor Karena gue kan asalnya Palembang tuh Dulu sempet pengen gue bawa itu Motor ke Palembang Eh akhirnya malah balik sendiri Misalnya lo semua tanya Bang, emang gak mau beli lagi H2 Aduh, enggak deh Kenapa enggak? Karena berat Berat coy H2 itu motor yang paling berat Yang pernah gue coba Makanya gue gak mau beli H2 lagi Karena Dan dia juga overpower Super charge kan Gitu Kalau untuk Jakarta Aduh Kayaknya enggak deh Gitu Cukup sekali aja gue punya Dan kebetulan udah full spek juga Jadi udah puas Kita cari motor lain Gitu Untuk muasin Hasrat modif gue Ada juga yang Nyuruh gue Apa ya? Beli Ducati V4 Aduh Gue jujur Jujur Gue seneng Apa? Desain Ducati tuh Gue seneng gitu Cuma Selain desain Pertimbangan gue milih motor itu Nyaman sebenernya Jadi kalau gak nyaman Tapi keren doang Ya buat apa gitu Apalagi kan gue pake Di Jakarta Gitu Masa iya gue mau nyusahin diri gue sendiri Kan enggak kan? Gitu Makanya ya Kalau V4 Skip dulu lah Gitu Dan kalau memang lu semua pengen liat Motor-motor gue Gitu Yang udah gue modif Segala macem Itu tuh ada di Postingan Instagram gue Itu ada semua itu Dari MV Agusta Brutal Drugster Terus Gue juga punya Z800 Gue punya Apa lagi ya? Harley Davidson XL 1200 Gue juga punya Ducati Panigale Yang 1199 Itu gue modif Sama persis kayak 1299 Final Edition Terus gue juga pernah punya H2 Gue pernah punya Kawasaki Ninja Serpico Terus NSR SP Banyak lah gitu Itu ada di postingan gue semua lah Nah menurut kalian nih Kalau misalnya gue beli motor Mending gue ngambil BMW HP 4 Race Atau CBR 1000 RR ya RR bukan triple R Yang SP1 gitu Menurut kalian tuh bagusan yang mana? Karena menurut gue Triple R itu tuh kurang keren Desainnya Dibanding yang CBR 1000 RR yang SP1 gitu Ntar tulis aja di kolom komentar bawah Tapi seru juga ya Kalau nge-vlog kayak gini Apa ya? Kalau moodnya lagi dapet tuh Bisa ngomong panjang lebar Meskipun gak nyambung gitu Dari awal sampai akhir Seru-seru Nah kayak gini nih Kalau misalnya kacanya ketutup Aduh Gue ngerasa ngap banget Pake helm kayak gini Oke Nanti kita lanjut lagi lah ya Clocknya Ah emang BMW ini paling enak banget ah Udah jarang overheat Gak panas Gak capek Tunggungnya Emang udah paling top BMW Kalau orang Ducati Pada waktunya Kalau kita BMW selamanya Halo om Halo Udah masuk Udah lama ya om ya Tau gak gue lama gara-gara apa Eh gue matiin dulu Ini om Nur Are we an item The girls we're playing We're just friends What are you saying